Benar yang Ibu paparkan, Ibu Arief paparkan Kita pakai kartu gitu ya kan Baru di kartunya itu tertuang bacaan CI, CAK gitu kan Memang benar, tapi itu langkah-langkah itu terdapat di dalam RPP Rancangan Pembelajaran Sementara kalau di Karil ini itu dia metode secara keseluruhan Bagaimana metode PTK tersebut yang kita terapkan Yuk untuk memudahkannya, kita coba bahas satu per satu ya Bapak dan Ibu ya Ada di sini berarti bentar Bentar ya Oke, sudah berganti ya Bapak dan Ibu layarnya ya Oke, inilah metode yang saya maksudkan tadi Belum berganti Masih hitam Bu Oh masih hitam, oke Sudah, sudah muncul tampilannya? Sudah Sudah ya, nah jadi benar ya Pertama sekali itu dia memaparkan jenis dari penelitian Kita menggunakan penelitian apa Nah, jadi dalam ini Tugas Karil ini Kita itu menggunakan yang namanya jenis penelitian PTK Atau penelitian tindakan kelas Sebenarnya boleh dua Boleh pakai PTK Atau boleh pakai analisis Nah, kenapa analisis? Mungkin ada beberapa dari kita Yang belum sebagai guru gitu kan Boleh dia melakukan penelitian analisis Analisis ini berdasarkan literatur Berdasarkan jurnal gitu kan Nah, jika Bapak dan Ibu sudah mengajar Dan sudah sebagai seorang guru gitu kan Alangkah baiknya kita melakukan yang namanya Penelitian tindakan kelas Atau PTK Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk meningkatkan Hasil pembelajaran kita Gitu Nah, baru dipaparkan juga Subjek penelitian ini adalah Seluruh siswa kelas 4 SD berapa Ya kan Kecamatan apa Kelurahan apa Kabupaten apa Lalu dibuat tahun ajaran berapa Ya kan Baru kita buat juga jumlah siswanya berapa orang Nah, di sini jumlah siswanya itu adalah 30 siswa Nah, selanjutnya yang menjadi objek penelitian ini adalah Penggunaan alat peraga atau media berbasis kearifan lokal Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu pakai media Dipaparkan Dia pakai media apa Kalau kayak Ibu Aris tadi pakai media kartu ya Ibu ya Iya Nah, jadi dipaparkan Medianya itu adalah media kartu Kartunya bagaimana Itu dipaparkan di sini Baru dijelaskan juga Dalam mata pelajaran apa Fokusnya bahasa Indonesia kah Fokus belajaran mengeja kah Gitu ya kan Baru dijelaskan di kelas Ini sebenarnya di kelas ini Gak palah juga lah kita tulis Di kelas berapa Karena kan di sini udah dipaparkan Subjeknya itu kelas berapa Ini gak palah lah kita buat ya kan Di kelas berapanya Nah, selanjutnya Kita masukkan itu adalah prosedur penelitian Apa yang kita lakukan gitu ya kan Nah, di sini berbeda ya Ibu Arif ya Kalau tadi kan Ibu Arif itu menjelaskan Langkah-langkah selama kita melakukan pembelajaran Gitu Sementara di sini itu yang dimaksud itu adalah Langkah-langkah selama kita melakukan penelitian Nah, jadi itu adalah dua hal yang berbeda Nah, pada ini Kahril ini Kita itu menggunakan penelitian tindakan kelas Dan itu dia dilakukan secara bertahap Ya kan Dia itu memiliki beberapa siklus Nah, apa aja Nah, yang dipaparkan Ibu Maria tadi benar Siklusnya itu apa-apa aja Itu ada yang pertama itu adalah perencanaan Yang kedua adalah pelaksanaan Pengamatan dan refleksi Nah, benar juga yang dipaparkan Ibu Maria tadi Ada keempat tahapan ini tadi Cuman tahapan ini tadi keempatnya Boleh sekilas kita sebutkan Kayak saya ini kan sekilas kan saya sebutkan Hanya perencanaan, pelaksanaan Tapi metode-metode yang enggak saya jelaskan Bapak dan Ibu juga boleh menambahkan Misalnya di perencanaan Menggunakan Misalnya menggunakan metode Diskusi Atau Bapak dan Ibu sudah menyiapkan RPP lah disini ya kan Misalnya menyiapkan RPP berbasis Misalnya STEM lah Nah STEM Eh kan baru apa lagi disiapkan disini Menyiapkan Misalnya perangkat ajar lah Ada RPP Ada penilaian Ada LKPD Ada rubriknya juga Ada soal-soalnya juga Nah Itu di tahap perencanaan Dijelaskan dia apa yang kita rencanakan Lalu di pelaksanaannya Boleh juga paparkan Ibu Yang ke Ibu bilang tadi Ibu Arief bilang Ada kartu Kartu ini tersusun secara spesifik Menjelaskan Bacaan-bacaan yang Menjelaskan pemenggalan-pemenggalan kata Misalnya kayak gitu ya kan Nah baru di pengamatan Nah disini Ibu juga bisa jelaskan Selama melakukan pengamatan Saya menggunakan Dua narasumber Atau gitu ya kan Saya menggunakan dua observer Salah bukan narasumber ya Saya menggunakan dua observer Untuk membantu saya Mengamati tingkah Mengamati aktivitas Yang terjadi di dalam kelas Misalnya seperti itu Paparkan aja Nah lalu refleksi yang diharapkan Bagaimana Misalnya Hasil dari refleksi Pada Pada tahap satu Dua dan tiga Itu akan direfleksi kembali Kemudian Jika ditemukan Permasalahan Atau jika Nilai tidak sesuai Dengan yang diharapkan Maka siklus akan Maka akan berlanjut Ke dalam siklus kedua Dijelaskan juga Siklus kedua Apa yang mau kita perbaikin Itu di metode juga Boleh juga dipaparkan Cuma kalau di metode Hanya sekilas itu aja Misalnya tahap refleksi Merupakan Evaluasi Dari tahap Satu, dua, dan tiga Ya kan Jika ditemukan Kendala Eh Jika ditemukan Hasil Tidak sesuai Misalnya gitu kan Hasil Tidak sesuai Dengan yang diharapkan Akan dilakukan Ke tahap kedua Akan dilanjutkan Perbaikan Di siklus Kedua Gitu Nah lalu paparkan lagi Untuk pengumpulan data Ini yang disini ya Bapak dan Ibu ya Untuk pengumpulan data Dalam penelitian ini Alat pengumpulan itu Berupa apa Ibu pakai observasi kah Pakai wawancara kah Pakai LKPD kah Pakai Misalnya Ini Tes kah Tes-tes yang lain Gitu kan Dipaparkan secara detail Kita menggunakan apa Nah lalu selanjutnya Masuklah tahap berikutnya Analisis data Dengan cara Membandingkan Rata-rata Hasil belajar siswa Pada siklus Pada setiap siklusnya Maksudnya bagaimana Gitu kan Misalnya Si siswa itu Memperoleh nilai 60 Sementara KKM kita adalah 75 Berarti Mengindikasikan bahwa Siswa tersebut Tidak lulus Dalam pembelajaran Pada materi Misalnya Membaca cepat Gitu ya kan Nah dari sini Ada yang mau kita diskusikan lagi Bapak dan Ibu Jadi di dalam metode itu Itu harus tertera jenis penelitian Sample penelitian Variable-nya itu bagaimana Metode atau prosedurnya bagaimana Serta analisis data yang kita gunain Ada yang mau didiskusikan dari ini Tentang metode penelitian Sudah aman Biar kita lanjut ke siklus Ke tahap berikutnya Ijin Bu Boleh Pak Iya berapa hari izin ya Pak Dua hari boleh Dua hari Apa itu Pak Ijin share screen boleh Oh boleh Pak Sekalian tolong dikaji juga Untuk Punyanya saya Bu takutnya Karena kemarin kan Sempet izin juga kan Gak ikut Di tutorial Hanya absen aja Bener itu Tugas satu-duanya udah selesai Pak Masih dalam ini Bu Tapi saya satuin Oh satuin Jadi satu Lalu share screen gimana ya Bapak buka dulu file-nya Lalu ada bacaan bagikan layar gitu Atau share screen di file tersebut Ada gak di bagian bawahnya itu Sampun Bu Oke Dapat Pak Aman Ini Kemarin sesuai dengan apa ya Yang pernah diobrolkan dan saya rencanakan bahwa Saya ngambil mata pelajaran di IPA Terkait dengan Kalau sekarang berarti Memfokuskan di struktur bagian tumbuhan dan fungsinya Nah Metode yang saya ambil adalah Metode PTK Seperti tadi yang Ada beberapa pememparan tentang PTK gitu Bu Nah yang saya Yang saya tuangkan disini seperti ini Bu Jadi ada kutipan dulu Terus menerangkan tentang PTK Terus yang kedua adalah Ini apa namanya Dari Kan Saya Ini Untuk perbaikan di awal kan siklus 1 Terus perbaikan kedua ada siklus 2 Dan nantinya Menghasilkan nilai Yang saya Untuk refleksi dan evaluasinya adalah Saya Bikinkan sebuah soal seperti itu Apakah itu juga Maksudnya Masuk di Keterangan sini Atau di RPP-nya nanti Bu Seperti itu Karena saya cuman Seperti ini aja sih Bu Untuk metodenya Tunggu ya Pak ya Baca dulu ya Boleh ya Berita yang termasuk ke dalam jenis ini Pak sebaiknya Berapa siklusnya itu kita gak usah paparkan Pak Oke Dengan menggunakan dua siklus gitu kan Itu nanti di hasil Baru kita jelaskan Berapa siklus yang kita gunakan Di sini kita hanya fokus ke tahap yang tadi Pak Pengamatan gitu kan Tahap perencanaan Empat tahap tadi kita hanya fokus ke tahap itu Pak Perencanaan Baru ini Pelaksanaan Pengamatan Sama evaluasi Jadi kita fokusnya ke empat tahap itu aja Dalam PTK Nah seperti yang saya paparkan juga tadi kan Jika misalnya Pada siklus pertama Setiap siklus terdiri dari empat tahap Itu tadilah tahap empat tahap itu tadi kan Pak Jika di dalam salah satu tahap itu Tidak terpenuhin gitu ya kan Akan berlangsung kepada siklus berikutnya Nah Baru Bapak paparkan Misalnya Baru Bapak paparkan itu Di Pembahasan Misalnya Pada siklus satu itu Bapak temukan KKM-nya rendah gitu kan Kenapa kira-kira Atau beberapa anak yang Tidak tuntas kayak gitu Apa gimana Nah jadi dikaji Kenapa dia gak tuntas Itu dia di pembahasan dibuat Pak Misalnya kan biasanya tuh anak-anak gak tuntas KKM Kenapa gak tuntas Bisa jadi malas belajar Atau jarang masuk kelas Bisa jadikan Banyak absensi Jadi dia gak ngerti Pembelajaran itu udah sampai mana Bisa jadi juga ya kan Pak Itu faktornya juga Kita telah ah itu di dalam pembahasan Jadi di dalam metode itu Kita hanya memperjelas metode Apa yang mau kita ajarkan Oke coba saya baca kembali ya Pak ya Berarti walaupun dari sebesarnya Saya menggunakannya itu PTK gitu ya Bu Cuman ada empat kategori itu Yang perlu penjelasan Lebih bukan penjabaran yang ini ya Penjabaran ini Nanti di pembahasan berarti ya Iya bener Pak Di pembahasan Kenapa harus lanjut ke siklus kedua Itu di pembahasan Pak Kita paparkan Berarti ketuker ya Makasih Bu Bener Pak Tunggu saya baca dulu lagi aja Pak Sekalian Soalnya jarang-jarang muncul Nah ini jadwal ini Ini gak usah palah kita jelaskan Pak Jadwalnya itu kapan-kapan aja Mohon maaf ya Bu Ada suara lain-lain Karena masih di kantor seholah Oke aman Pak Tunggu Pak Dari atas dulu Pak Dari metode dulu Saya coba baca Oke Dahuf Menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas Merupakan bentuk penelitian tindakan Yang dilakukan oleh pengajar Secara sistematis Nah ini gak usah dipaparkan Pak Apa ini Lebih bagus Bapak Maparkan tujuan dari penggunaan PTK itu aja Lebih bagus ya kan Tujuan dari penggunaan metode PTK ini adalah Untuk meningkatkan hasil belajar gitu Misalnya kan Dimana ketika pada siklus ke satu Tidak terpenuhin Yaudah berarti lanjut kepada siklus kedua Sampai terpenuhinya hasil belajar yang diharapkan Misalnya seperti itu Nah ini tidak usah palah ditulis lagi Pak Penelitian PTK adalah penelitian yang sebaiknya dilakukan oleh guru Itu gak usah palah ditulis Karena Sebagian ini Apa namanya Pembaca itu tahu PTK itu apa maksudnya Udah jelas gitu Siap Makasih Baru dibawa Pak Ini gak usah palah lah kita tulis Pak Langsung aja kepada subjeknya Nah boleh lagi nih kan Oke subjek penelitian ini adalah Peserta didik atau siswa Bagusan mana Kalau kemarin Waktu PTK awal-awal itu Sama aja sih Bu Yang penting konsistensi Dari awal sampai akhir Kalau misalnya pakai peserta didik ya Sampai bawa peserta didik Kayak gitu sih Benar Bapak ada konsisten Peserta didik Insya Allah Bu Kalau gak ini masih ada Oke mantap Pak Boleh konsisten gak apa-apa Gak masalah Nah ini kan IPA itu ada luas ya Pak ya Pelajarannya ya Iya Bapak memang Satu semester Teksnya IPA IPA itu Satu semester itu ada berapa bab Empat bab misalnya gitu kan Ya berarti empat bab itu yang Bapak kaji Terlalu luas gitu kan Makanya kita batasi aja pada materi apa gitu Pak Kekuskan Boleh ya Pak ya Diperbaiki nanti juga ya Pak ya Oke teknik yang dipakai ini benar ya Pak ya Teknik yang dipakai oleh peneliti dalam pengumpulan data Tes pilihan ganda Nah ini tesnya dari siklus 1-2 Misalnya ada siklus ketiga gitu Misalnya sampai siklus ketiga itu sama Soal ya Pak Belum terpikirkan sama apa Enggak nyeguh Tapi yang jelas secara standar Ditingkatkan Baik itu sih Oke bisa jadi soalnya memang mungkin sama gitu ya kan Pak Tapi metode kita dalam mengajar mungkin berbeda ya kan Pak Bisa jadi juga ya kan Oh iya benar Karena Bayangannya seperti yang kemarin dihobrolkan di awal Bu Yang pertama kan terkait dengan siklus pertama Bahwa mengajar hanya monoton di kelas misalnya dengan metode ceramah Dan kayak misalnya coretan-coretan di papan tulis ya gitu kan Nah nanti ada beberapa evaluasi hasilnya seperti apa keluar kan Ganti metode yang saya bawa ke alam terbuka itu lho Bu Yang itu Pak Ya siklus 2 nya nyatnya itu ya gitu Kenapa gak jadikan siklus 1 aja Pak Siklus 1 nya ngapain Hanya sekedar materi aja ceramah Nah itu Nanti berarti Dibantu juga Bu Karena ditawari itu jadi siklus 1 Berarti nanti siklus 2 nya kira-kira apa Ganti metode atau Metode itu BBA Belajar bersama alam Tapi dengan cara misalnya kayak Pembagian kelompok Atau penugasan apa Seperti apa Ya boleh juga Pak Pembagian kelompok gitu kan Lebih spesifik dia Pembagian kelompok itu didasarkan pada pembelajaran berdiferensiasi Ya kan masuk juga kurikulum merdekanya ya kan Pak Pakai kurikulum merdeka ya Pak Sekolahnya ya Sudah menerapkan Sudah Kelas 5 sudah Yang gak apa-apa juga Pak Langsung aja Tahap siklus pertama itu kita gunakan aja Tahap itunya Berbasis alami gitu kan Jelajah Cuman metode nya kita bedakan Misalnya soal apanya juga Teknik-tekniknya Ada yang berbagi kelompok Betul juga Pak Boleh juga Pak Misalnya pertama kali kan mereka gak bagi kelompok Hanya pemaparan secara lisan gitu kan Coba diajak mereka kolaborasi Sesama siswanya bagaimana Apakah terjadi peningkatan gitu Atau gak Bapak bisa gunakan alat peraga Misalnya siswa itu Kalau alat peraga Kalau konsepnya BBA Lebih condong langsung Keril sih ya Bu ya Jadi alat peraganya pohon Ya sudah saya pegang pohon Ya gitu Palingnya gitu Ya boleh juga Pak Istilahnya kan Kalau pada istilahnya Materi pencemaran lingkungan gitu kan Anak-anak bisa menelaah Mana sampah organik dan anorganik Langsung melihat gitu kan Pak Ada alatnya gitu Oh ini anorganik gitu Boleh juga Pak Benar juga bagus langsung Diamati siswa langsung gitu ya kan Pak Pohon bisa dipegang dia langsung Oh ini pohon ternyata ya Bentuknya Boleh juga Pak Keren-keren Oke Mohon di Dilancarkan langsung KKM-nya pada materi itu berapa Pak Paparkan aja disini Pak Untuk menghitung KKM ya Berapa materi itu Pak Karena kan tiap materi KKM itu berbeda Pak 70 70 ya Pak ya Sudah kita paparkan aja Jadi teknik analisis data yang kita gunakan Oke Analisis data Bapak bagaimana Pak Kira-kira Hanya sekedar membandingkan dengan KKMK Atau ada teknik yang lainnya Pak Bentar Bu Masih belum mudeng gimana Teknik yang kita gunakan Untuk analisis data Gitu kan Istilahnya membandingkan Data hasil belajar Bapak itu menggunakan Dengan membandingkan nilai KKMK Atau ada teknik lainnya Pak Gitu Sementara itu Saya masih Bingung dengan itu Bu Tapi Untuk bayangan Masih dengan Yang pembandingan itu Sama Observasinya Berupa Sejauh mana sih Minat mereka Tertarik dengan IPA ini Jangan-jangan Nilai mereka turun Tadi yang dijelasin sama Ibu Gara-gara mereka Tidak sering terlambat Berarti kan ada Alat penilaian lain Kayak misalnya absensi Atau segala macem Gitu Nah sebenarnya itu bisa Bapak batasin aja sih Pak Bapak mau nilai aktivitas Juga kah Gitu Atau hasil belajar Nah kalau hasil belajar itu Kan kita fokuskan Ada tiga ya Pak ya Ada Afektif Kohitif Sama Fisikomotorik Itu tergantung Bapak Sebagai peneliti Mau membatasin apa Gitu Misalnya Bapak jelaskan Disini saya hanya menilai Apa Penilaian Afektif aja Atau fisikomotorik Gitu kan Atau Kognitif Pak Kognitif Kognitif ya Nah jadi kalau misalnya Afektif Bapak bisa lihat Dari absensi tadi Gitu kan Dari keaktifan dia Saat diskusi Nah kalau Fisikomotorik Dari mana Bisa Bapak lihat Dari siswa itu Mau mengerjakan Gitu kan Mau Istilahnya Kalau dalam permainan Sepak bola Dia mau menendang bola Dia mau mengoper bola Gitu kan Itu adalah Fisikomotoriknya Penilaian Fisikomotoriknya Nah jadi disini Bapak sebagai peneliti Gitu kan Dibatasi Mau apa yang mau dilihat Kalau kognitif Berarti pengetahuannya aja Yang kita lihat Yaudah Berarti pada umumnya Pengetahuan itu Dibandingkan dengan KKM memang Harus ada KKM Pembandingnya Nah kalau ini Hitungan-hitungannya Rumus-rumusnya Sebaiknya yang di bawah itu Nggak usah palah dipakai Pak rumus-rumusnya Apa Kadang kita hanya Membandingkan KKM Ya kan Pak Yaudah tinggal kita lihat aja Mana nilai siswa yang Nggak sesuai KKM Ya nggak lulus Gitu kan Jadi rumus-rumusnya ini Nggak usah palah Kita buat Pak Berarti langsung disini ya Bu Nilai siklus 1 Masuklah siklus berapa Terus siklus 1 berapa Siklus Nah gitu ya Nggak usah dibuat Nama-nama siswanya Siapa Nggak usah Pak Itu hanya ada di lampiran aja Bener Satu kelas berapa orang Pak 16 Oh dikit juga ya Nah langsung aja paparkan Berapa yang terkecil Terkecil nggak usah sih Pak Misalnya buat grafik Yang mana yang ini Persenan tuntas Dan tidak tuntas Seperti itu sih Pak Oh iya boleh juga Jumlah siswa yang tuntas Jumlah siswa yang tidak tuntas Nah itu aja sih Pak Yang kita paparkan Tapi dalam bentuk grafik Dia Pak maunya Grafik nge Siap 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 Nah kalau pada hasil itu kan Kita hanya memaparkan hasil Coba dijelaskan juga Pak Di prasiklus itu Apa yang kita temukan di situ Bapak sudah melakukan observasi kan Tahap awal Oke Apa coba yang Bapak amati Dari observasi itu Kenapa milih judul itu Melihat dari segi nilai Ini Bu Dari prasiklusnya Banyak yang belum tuntas Kenapa dia belum tuntas Pak Entah siswanya main-main kah Entah ini kah Gitu kan ada alasan gitu Pak Kenapa pembelajaran itu Tidak tuntas Karena saya mengambil metode yang lebih menarik Berarti lebih ke tingkat ini sih Bu Mengamatinya adalah ketika di ruangan itu Letihlah sulung laya apa segala macam Dan Sikap mereka untuk menerima pelajaran pun Seakan-akan kayak gak senang seperti itu Jadi kan Ada evaluasi untuk diri Oh kayak ini Berarti kalau metodenya ceramah Monoton ceramah Di ruangan kelas Dengan bekal sepidul Cuma nulis di papan tulis Akhir-akhirnya adalah Yaudah ini tulisan di papan tulis Ditulis Itu kan hanya monoton seperti itu Nah kejenuhan sih Nah itu yang Mau saya bawa ke ranah Ruangan lebih terbuka lagi Seperti itu Oke Bapak Wali kelas Atau ini Di pelajaran IPA aja kah Atau semua mata pelajaran siswanya Seperti itu Pak Karena sekolah kita Sedang memang Mencoba kurikulum Ini Bu Sekolah alam Saya sama Wali kelas Ya paparkan aja Pak Kayak mana ininya Tujuan dari sekolahnya Di latar belakang Di latar belakang itu sebenarnya Berarti di atas sendiri berarti ya Tujuan dari sekolah itu adalah Kurikulum alam Berbasis ini Nah sebaiknya menggunakan Metode misalnya Jelajah alam sekitar Jadi siswa diajak Tracking Keliling-keliling Keliling-keliling lingkungan sekitar Menengok Apa bentuk Itu permasalahan juga ya kan Pak Boleh juga sih Menarik ya sekolahnya ya Pak Ya Monggo Bisa dikunjungi Bu Keren sekolahnya Sudah banyak siswanya Pak Total 75 Wah Full day juga itu Pak Enggak Bu Sampai Jumat Oke Maksudnya full day Maksudnya full day kan Yang jam 2 apa ya Iya jam 2 Iya jam 2 Sabtu libur Oh sabtu libur Oh berarti full day juga lah ya Pak ya Sampai jam 2 ya Saya tengok ya Siap Kaling itu dulu Bu Yang bisa saya Tanyakan Sharing-sharing sama yang lain juga Seperti itu Karena tadi Nyenggol PTK Ya Ada kesamaan Jadi saya ingin bertanya Seperti itu sih Ya Alhamdulillah Bisa direspon dengan baik Terima kasih Iya Pak Terima kasih Pak Saya stop sharing Ibu Oke Pak Oke terima kasih Buat Pak Denny Ada Iya Ibu Maaf Bu Mengenai Metode penelitian tadi ya Bu Ya izin bertanya ya Karena Tadi kan yang Setelah sudah Ibu paparkan itu kan Cuman sampai Menggunakan Eh Pada siswa siklus Sesuai dengan KKM ya Bu Maksudnya kan gitu Itu ada lanjutannya lagi Enggak Bu Apa cuman itu aja Bu Contohnya Enggak Bu Enggak ada lanjutannya lagi Udah sampai akhir itu aja Sampai 75 itu Nilai KKM 75 itu aja Bu Iya benar Ibu Berarti habis Metode penelitian ini Kemudian nanti Langsung ke hasil Dan penjelasan Pembahasan ya Bu Benar Ibu Benar Jadi hanya simpel aja sih Metode itu kita bahas Sekilas aja lah Bagaimana pengerjaannya Ya itu nanti di lapangan gitu kan Atau enggak Di hasil kita paparkan Iya Oke aman sampai sini Iya Bu Untuk metode Insya Allah aman ini Bisa berlanjut ke Yang hasil dan pembahasan Enggak Bu Iya Kini benar saya bahas Berarti metode udah aman ya Bapak dan Ibu ya Yuk Kita masuk ke hasil dan pembahasan Apa yang dikaji di hasil dan pembahasan Nah Seperti yang tadi saya paparkan Ya kan Hasil itu Dia ada namanya Prasiklus Prasiklus itu apa Tahap sebelum dilakukan penelitian Nah itulah tadi masuk Tahap observasi Makanya tadi saya tanya juga Sama Pak Deni Pak Deni gimana Keadaan sekolahnya Apa yang menyebabkan Nilai KKM-nya rendah Gitu kan Nah Pak Deni memaparkan Mungkin guru banyak Menggunakan metode ceramah Paparkan aja disini Ibu Jelaskan Nah paparkan juga Alasan guru menggunakan Metode ceramah bagaimana Misalnya guru males membuat media Males membuat metode Gitu kan Jadi guru hanya ceramah aja Yang simple Gitu Baru paparkan juga Disini saya ada menguji Yang namanya motivasi belajar Nah motivasi belajar itu saya nilai Kenapa saya nilai gitu kan Karena saya lihat Motivasi belajar dengan hasil belajar Itu mempengaruhin Nah jadi disini saya nilai Motivasi belajar itu bagaimana Ternyata banyak anak yang ketika Mata pelajaran IPA Misalnya seperti itu kan Banyak yang tidak membawa Buku pelajaran Jadi dia kurang termotivasi Untuk belajar IPA Lalu bisa juga Kenapa motivasinya kurang Banyak siswa yang ketika Jam pelajaran tersebut Dia tidak hadir Nah itu dikaji lagi Apakah karena burunya Terlalu killer Gitu ya kan Atau Ya memang anaknya Gak suka pelajaran itu Itu kita kaji kembali Nah jadi kalau untuk Bapak dan ibu Tidak ada menilai motivasi Yaudah gak usah dipaparkan Motivasi belajar itu bagaimana Baru yang berikutnya itu adalah Yang paling penting itu hasil belajar Nah seperti yang saya paparkan juga Tadi ya kan Hasil belajar itu ada tiga Kognitif Kognitif Afektif Sama Fisikomotorik Nah disini bapak dan ibu Batasi Mau apa yang dinilai Kalau hanya sekedar Kognitif aja sih Yaudah Berarti membandingkan Hasil ujian tertulis Dengan nilai KKM Kalau ada Afektifnya Afektifnya Bentuk aktivitas Misalnya apa Misalnya siswa itu Aktif berdiskusi Aktif menyampaikan pendapat Ya kan Misalnya siswanya itu Aktif bekerjasama Berkolaborasi Itu dia termasuk Penilaian afektif Nah jadi disini Ibu dan bapak harus Spesifikasikan Mau apa yang kita lakukan Penilaian apa Nah Seperti yang biasa ya kan Namanya prasiklus ya kan Kita paparkan lah Bagaimana keadaannya Hasil belajar ya Bagaimana ini dipaparkan Misalnya apa Kalau hasil belajar Misalnya Nilai pada materi Klasifikasi Mahluk hidup Gitu ya kan Di bawah KKM Yaitu Hanya ada Sepuluh orang Yang tuntas KKM Pencapaian hasil belajarnya Sehingga dari prasiklus ini Gitu lah istilah kata-katanya Ibu Sehingga dari prasiklus ini Berlangsung menuju Ke siklus berikutnya Yaitu siklus pertama Nah dipaparkan Apa-apa aja Seperti ini Nah ini kalau hasil Tadi kan saya suruh Ada apa-apa Menggunakan grafik Jadi kita Lihat Ada yang kemampuan Yang diamatin Ada tahap Di setiap siklus Ada prasiklus Ada siklus Satu Ada siklus Dua Nah jadi disini terlihat Oh Pada pelaksanaan Pembelajaran Dari prasiklus Ini prasiklus Ke siklus Satu Ternyata terjadi Peningkatan Dari siklus Satu Ke siklus Dua Kita tarik lagi Oh ternyata ada Peningkatan Sebesar misalnya Lapan puluh Lapan nilainya Nah jadi tabelnya Nggak usah banyak-banyak Kali Cukup satu tabel pun Seperti ini bisa Nah dimana Di satu tabel itu Sudah terangkum Itulah dia Pelaksanaan Pembelajarannya Ini yang warna biru Grafik yang warna biru Ini pelaksanaan Pembelajaran Apakah terjadi Peningkatan Baru karena saya Menguji motivasi Motivasi juga Mengalami peningkatan Ini yang warna oran Baru ada hasil belajar Apakah hasil belajar Juga mengalami peningkatan Nah jadi semua Tahapan ini Harus tertuang Di dalam Hasil Gitu Makanya saya paparkan Hasil itu berisi Grafik Atau tabel Tapi saya lebih suka Grafik sih Kalau hasil Gitu Sudah Aman sampai sini Untuk hasil Ada yang mau kita Diskusikan Ibu Izin bertanya ya Iya boleh Ibu Begini Ibu Kalau untuk yang Hasil ya Nah ini kan saya Untuk Penelitiannya itu Kan modelnya Adalah yang dinilai Itu kan Lebih keketerampilan Ya Bu Karena akan membaca Puisi disini Konteksnya Nah itu berarti Nanti Isiannya Nanti tulisannya Penilaian hasil Belajar anaknya Berupa yang Skor Skoring anak itu Bukan Bu Iya Benar Ibu Rubrik penilaiannya Rubrik penilaian Kemudian dikonversikan Kedalam skala yang 100 Betul gak ya Bu Iya benar Ibu Kita konversikan Berarti betul ya Karena saya takutnya Nanti apakah saya harus Memberikan tes tertulis Bukan ya Bu Jadi tidak Berarti Ibu Lakukan penilaian Afektif atau Psikomotorik Itu ya Bu Berarti ya Tapi saya rasa Kalau sepertinya Psikomotorik ya Bukan itu Keterakhiran Biar langsung Memperagakan Ibu Benar Ibu Psikomotorik Oh ya sudah Berarti saya Lega Soalnya kemarin Saya juga masih bingung Ini mau saya Di akhir itu Kan refleksi ya Nah itu Apakah saya Masa saya harus Bikin tes tertulis ya Kan saya juga Bingung sendiri Kan gitu Enggak usah Kita fokuskan aja Kemana arah mananya Enggak apa-apa Ibu Psikomotorik aja Ya sudah Ya Bu Makasih Bu Ya Oke Ibu Ada lagi Ibu Bapak dan Ibu Yang mau ditambahin Izin Izin Bu Ya Ibu Harif Tadi kan mengenai Hasil penelitian Nah disitu kita Berarti cuman Kayak Merangkai kata-kata Gitu aja ya Bu Ya Enggak sampai Mendetail Sampai hasilnya Seperti ini Dipaparkan Gitu enggak sih Bu Enggak Ibu Itu di pembahasan lagi Itu Ibu Kita paparkan Misalnya gini ya Bu Ya Saya udah sedikit Membuat Ini Hasil penelitian Untuk prasiklus tadi Misalnya kayak gini ya Tentu punya saya ya Bu Ya Pada pelaksanaan Pembelajaran Prasiklus ini Guru hanya Menggunakan Media ceramah Yang sangat monoton Sehingga Banyak siswa yang Bermain sendiri Dengan temannya Dan tidak Mendengarkan Penjelasan dari guru Akibatnya Ketika guru Melakukan tanya jawab Banyak siswa Yang tidak bisa menjawab Dan hanya Diam saja Seperti itu Bisa enggak Bu Bisa Ibu Enggak apa-apa Paparkan aja Pokoknya apa yang kita amatin Saat observasi Itu kita jelaskan Di hasil Berarti Ini untuk kan Tadi ada prasiklus Siklus 1 Kemudian ada siklus 2 Ya Bu Nah disitu Cuma dibuat Per paragraf gitu aja ya Bu Ya benar Ibu Berarti yang Ibu Paparkan itu Masuk ke tahap apa Ibu Coba Ke tahap Siklus 1 kah Siklus 2 kah Tadi masih prasiklus Bu Membuatnya Benar Ibu Masuk tahap prasiklus Ya Ibu Ya benar Masih coba Buat yang 1 dulu Gitu loh Bu Ya benar Kayak gitu Ibu Cara buat Benar-benar Oke Terima kasih fix ya Bu Ya ini ya Fix bungkus Bu Ya bungkus Oke ada lagi tambahan Ibu Septa aman Ibu Halo Ibu Septa Oke mikrofonnya susah ya Ibu Aman Ibu Yuk kita udah bahas hasil Berarti hasil udah paham ya Bapak dan Ibu ya Kita lanjut ke Pembahasan lah dulu ya Yuk Nah tadi kayak gini paparannya Misalnya siklus 1 Selama ini guru jarang Menggunakan Ini masih hasil ya Masih tahap hasil ya Ibu ya Misalnya selama ini siklus ini Dipaparkan seperti ini Lalu paparkan juga Hasil belajarnya bagaimana Ternyata Untuk mengetahui hasil belajar siswa Peneliti Mengumpulkan data Dengan teknik pengumpulan dokumen Nah dokumen ini dari mana Yaitu yang berasal dari nilai Matematika Pada ujian tahun lalu Sebenarnya gak boleh ya kan Ibu Ujian tahun lalu Itu dia harus Misalnya lebih bagus Bapak dan Ibu itu Melakukan pre-test Di saat itu Kalau pakai ujian tahun lalu Kan belum tentu juga Valid gitu kan Bisa jadi siswanya itu Lebih Ini meningkat pengetahuannya Jadi gak bisa Gak valid sih sebenarnya Kalau untuk Merefleksi tahun lalu Lebih bagus direfleksi Pada tahap pre-test gitu Nah ini Boleh juga Menggunakan kalimat Seperti ini Dipaparkan secara detail Ini juga boleh Lalu di pembahasan bagaimana Ini pembahasan Ya kan Kita jelaskan Proses penelitian telah dilaksanakan Dalam dua siklus Nah kalau bapak dan ibu Pakai tiga siklus Pakai empat siklus Dipaparkan aja Berapa siklus Nah baru dijelaskan Dari hasil analisis data Menunjukkan Bahwa terjadi Peningkatan yang signifikan Gitu Maaf bapak dan ibu Layarnya udah terganti kan Nanti saya udah capek-capek Ceramah Sudah terganti Sudah bu Layarnya ya Tampilannya kegedean Oh kegedean Gak apalah ya ibu ya Biar besar Biar jumlah besar gitu Eh kegedean Lagi terpotong Iya Oh kenapa gak Dibilang Tunggu ya Ini sudah pas Bapak dan ibu Atau masih terpotong juga Perbesar sedikit aja Sudah aman Atau masih terpotong ibu Eh masih terpotong Aman ibu Atau masih terlalu kecil Masih agak kecil Dikit bu Sudah begini aja lah ya Kira-kira ya Ya Oke Nah di pembahasan Yaudah masukin aja Siklus kedua Kalau misalnya cuman Sampai tahap Siklus kedua Gitu kan Baru dijelaskan Apa yang kita analisis Dari siklus 1 dan 2 Kita bandingkan Gitu Misalnya Dari hasil analisis data Menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan Dari prasiklus ke siklus 1 dan ke siklus 2 Untuk ketiga jenis data Nah kenapa ketiga jenis Karena saya menilai tiga data Gitu ya kan Pertama itu jenis pelaksanaan Motivasi Sama hasil belajar Nah jadi bapak dan ibu fokuskan Mau berapa data yang digunakan Kalau hanya hasil belajar yaudah Berarti disini paparkan Untuk menilai hasil belajar siswa Gitu Baru masuk kemari Pada siklus pertama Ketiga komponen itu belum tercapai Belum Maksudnya ini belum sesuai dengan KKM Dipaparkan aja Gitu Baru setelah siklus kedua dilaksanakan Maka ketiga komponen itu telah tercapai Sudah sesuai dengan KKM Nah berikut ringkasannya Kita paparkan lagi gak apa-apa dalam bentuk tabel Gitu Ada prasiklus Siklus satu siklus dua Gitu kan Nah pelaksanaan pembelajaran Ini dia Lapan puluh Ini indikator kinerja ini KKM ya bapak dan ibu ya KKMnya itu lapan puluh Motivasi belajar itu KKMnya lapan dua Ini tujuh lima Kita paparkan berapa KKMnya Nah sebenarnya Lebih bagus itu Setiap materi itu KKMnya beda-beda Jadi gak semua melulu 75 Gak semua 80 Gitu kan Sebaiknya beda-beda Tergantung dari tingkat Kesulitan dari materi tersebut Nah kita paparkan disini Udah dari ini Aman Cara menganalisis Perbedaan siklus satu dan dua Aman ya bapak dan ibu ya Tinggal kita bandingkan aja Yang mana yang tinggi Yang mana yang rendah Mungkin mudah ya bapak dan ibu ya Oke saya rasa Masih balik ke hasil penelitian tadi ya bu Nah untuk siklusnya itu Kalau misal gak pakai Prasiklus gimana bu Langsung ke siklus satu sama dua gitu Harus kita bandingkan ibu Ke prasiklusnya itu bagaimana Kenapa kita melakukan siklus satu Harus Oh harus ya Soalnya kemarin kan Kalau di PKP itu kan Untuk pembuatan videonya Atau prakteknya sendiri itu kan Langsung ke siklus satu Dan siklus dua bu Jadi prasiklusnya gak dibuat Nah prasiklus itu Pada saat ibu melakukan Observasi di sekolah Oh penelitian Di latar belakang Sebelum melakukan penelitian Itulah dia prasiklus maksudnya Oh iya 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 Oke bu terima kasih Iya Ada lagi tambahannya Bapak dan ibu Aman ya Jadi prasiklus itu Maksud saya itu Tahap observasi awal kita Di sekolah itu bagaimana Di kelas itu bagaimana Jadi jelas kita bandingkan Antara prasiklus Dengan siklus satu Ya jelas lah Otomatis ada peningkatan ya Kan bapak dan ibu kan Karena kan kita udah Menggunakan metode Udah ya Ini saya udah Ini ya Gampang ya untuk pembahasan ya Membandingkan Siklus satu Prasiklus Sama siklus dua Mungkin udah Gampang ya bapak dan ibu Ya tinggal kita bandingkan aja KKM nya itu berapa Nah selanjutnya Kalau kita mau masukkan Kutipan Gitu Bagaimana caranya Nah seperti ini Misalnya Berdasarkan grafik satu Perbandingan Pelaksanaan Pembelajaran Hasil belajar Di setiap siklus Terjadi peningkatan Ini yang tadi saya bilang Kita tinggal Membandingkan aja Siklus satu Dengan siklus dua Berapa persen Peningkatannya Mungkin ini Gampang ya kan Bapak dan ibu kan Tinggal membandingkan aja Nah lalu bagaimana Cara menghubungkan Antara Sumber yang satu Dengan sumber yang lain Di sini kita paparkan Misalnya Berdasarkan Beberapa Penelitian Sebelumnya Berbagai Model Dan strategi Pembelajaran Dilaporkan Mampu Memperdayakan Motivasi Dan hasil Belajar siswa Secara optimal Nah dipaparkan Secara deskriptif Bagaimana Beberapa model Dan strategi Pembelajaran ini Termasuk model Pembelajaran Discovery Learning Nah dipaparkan Di sini Kenapa Discovery Learning Karena di awal Saya itu Menggunakan Metode Discovery Learning Gitu Nah di sini Waktu tugas Satu Ya kan Bapak dan Ibu Kan disuruh Mencari jurnal Ya kan Yang sesuai dengan judul Ya udah Masukin aja Di sini Di pembahasan Ada lima Kemarin Ya kan Bapak dan Ibu Masukin kelima-limanya Di pembahasan itu Udah Ini udah Saya masukin Yang menyatakan Setuju Bahwa Metode Discovery Learning Ini mengalami Peningkatan Lalu saya bahas lagi Pembelajaran Berbasis proyek Nah Pembelajaran Berbasis proyek Ini penelitian Dari si Husama Dari si Sard Dari si Tumew Itulah dia Pembelajaran Berbasis proyek Baru ada lagi Namanya Belajar Dengan Menerapkan Pembelajaran Jurnal Nah itu Karya dari Si Nur Azizah Gitu Nah jadi Bapak dan Ibu Jurnal-jurnal Yang dibaca Itu Yang kita citasi Pada tugas Satu Itu semua Dimasukin Kedalam sini Cuman dengan Menggunakan Bahasa yang Nyambung lah Istilahnya ya Yang koheran Terhubung Misalnya kayak gini Dari Serangkaian Aktivitas Belajar Yang dilakukan Oleh siswa Di kelas Pembelajaran Matematika Yang dilakukan Pada penelitian Ini Mampu Mendorong Siswa Untuk Menyimpulkan Temuan Dari Proses Pengumpulan Data Dan Eksperimen Yang mereka Lakukan Serta Mempresentasikan Temuan Tersebut Ke teman-teman Sekelas Mereka Nah ini Kalimat ini Saya dapatkan Dari mana Ini dari Observasi Tahap Terakhir Di Siklus Kedua Nah selanjutnya Apa lagi Lebih lanjut Ya kan Aktivitas Belajar Yang telah Mereka Lakukan Melatih Mereka Untuk Memecahkan Masalah Melalui Penalaran Berpikir Ilmiah Nah Ternyata Argumen Yang saya Paparkan Ini Itu Sudah Diperkuat Sama Literatur Dari Si Jansen Dari Si Krisnan Dari Si Gap Dari Dari Si Masek Gitu Kan Ini Yang Memperkuat Argumen Saya Ini Yang Menyatakan Bahwa Metode Discovery Learning Itu Dia Mampu Meningkatkan Penalaran Berpikir Ilmiah Nah Baru Paparkan Lagi Hal Ini Sejalan Dengan Pernyataan Dari Si Akcai Ini Tadi Ada Penelitian Lain Lagi Menyatakan Apa Bahwa Discovery Learning Merupakan Salah Satu Bentuk Pembelajaran Yang Mendorong Siswa Membangun Pengetahuannya Sendiri Melalui Kegiatan Penyelidikan Yang Telah Mereka Lakukan Jadi Kalimatnya Semuanya Nyambung Bapak Dan Ibu Terhubung Nah Dengan Catatan Ketika Saya Berargumen Ketika Saya Menyampaikan Pendapat Itu Ada Literaturnya Yang Mempertegas Nah Jadi Kita Disini Bukan Meng-copy-paste Kalimat Dari Jurnal Ini Bukan Gitu Kita Hanya Menyatukan Pendapat Pendapat Dari Kelima Jurnal Tersebut Kita Satukan Pendapatnya Lalu Kita Satukan Dengan Pemikiran Kita Dengan Gagasan Kita Nah Itu Adalah Salah Satu Teknik Untuk Mencegah Plagiasinya Tadi Udah Sampai Sini Ada Yang Mau Kita Diskusikan Kembali Ada Yang Ingin Bertanya Berarti Itu Ibaratnya Di Para Prasa Ya Bu Iya Benar Ibu Jadi Kita Rangkum Sendiri Ya Seperti Tugas Dua Kemaren Kan Dipara Frase Gitu Kan Ya Iya Benar Ibu Oke Ibu Iya Jadi Kita Gabungkan Dari Kelima Jurnal Itu Kita Gunakan Kalimat Kita Sendiri Gitu Kan Yaudah Makanya Bahasanya Simple Gitu Kan Simple Tapi Maksudnya Dapat Nah Jadi Pada Karya Ilmiah Ini Itu Hanya Ada Paling Banyak 12 Halaman Ya Bapak Dan Ibu Ya Simple Aja Kalimatnya Kalimatnya Jelas Simple Sistematis Gitu Kan Makanya Dia Hanya Ada 12 Halaman Paling Banyak Aman Sampai Sini Ada Yang Mau Kita Diskusikan Untuk Pembuatan Hasil Pembahasan Aman Oke Saya Rasa Aman Ya Kita Masuk Ke Kesimpulan Kayaknya Tunggu Ada Nggak Kesimpulan Disini Nanti Saya Bagikan PPT Nah Kesimpulan Seperti Ini Tadi Kan Tujuan Kita Itu Apa Untuk Menilai Hasil Belajar Bapak Dan Ibu Apakah Terjadi Peningkatan Dengan Menggunakan Metode Tertentu Gitu Kan Ya Udah Ini Ada Dua Kesimpulan Yang Saya Buat Ini Yang Pertama Ini Yang Di Atas Ini Yang Kedua Yang Di Bawah Ini Tergantung Bapak Dan Ibu Pilih Mana Bahasanya Yang Enak Digunakan Tergantung Bapak Dan Ibu Gunakan Gaya Bahasa Sendiri Terserah Terserah Tidak Masalah Yang Intinya Itu Hanya Simple Aja Sebenarnya Saya Lebih Setuju Yang Di Bawah Ini Yaitu Pada Penelitian Ini Profil Keterampilan Metakognitif Siswa Di Malang Dikumpulkan Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Siswa Kelas 4 Hingga 6 Memiliki Tingkat Keterampilan Metakognitif Berkategori Buruk Dipaparkan Dia Jelaskan Dulu Ternyata Masih Tahap Awal Kategorinya Buruk Lebih Lanjut Siswa Kelas 4 Merupakan Siswa Dengan Keterampilan Metakognitif Yang Secara Signifikan Paling Rendah Dari Kelas Lain Yaitu Sebesar 75 Dengan Kategori Cukup Nah Jadi Maksudnya Di sini Apa Dalam Penelitian Ini Ternyata Dia Itu Membandingkan Keterampilan Metakognitif Dari Kelas 4 Sama 5 Keterampilan Mana Yang Paling Baik Jadi Dari Kesimpulan Kita Paham Intinya Itu Apa Lalu Sedangkan Kelas 5 Dan 6 Memiliki Tingkat Keterampilan Metakognitif Yang Secara Signifikan Paling Tinggi Nah Jadi Di sini Bapak Dan Ibu Bisa Juga Paparkan Berapa Peningkatannya Dari Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3 Berapa Persen Peningkatannya Baru Apa lagi Kita Paparkan Bisa Juga Paparkan Istilahnya Aktifitasnya Apa Aktifitas Apa Yang Meningkat Aman Sampai Sini Bapak Dan Ibu Ada Yang Mau Kita Tanyakan Lagi Untuk Untuk Hasil Metode Metode Hasil Pembahasan Simpulan Aman Insyaallah Aman Bu Ini mau Tanya lagi Bu Untuk Metode Hasil Penelitian Kemudian Kesimpulan Ini masuk Kedalam Tugas Tiga Ya Bu Ya Iya Ibu Masuk Dalam Tugas Tiga Dan Empat Jadi Itu Mereka Saling Berhubungan Tugas Tiga Itu Komponennya Sudah Sesuai Sudah Sesuai Dalam Artian Ini Sudah Sesuai Penulisannya Udah Bagus Pengutipannya Udah Sempurna Di Tugas Empat Itu Nanti Ada Tahap Turnitin C Plagiasi Berapa Persen Nah Saya Lihat Juga Berarti Kalau Semisal Nanti Ini Kan Kita Buat Lagi Untuk Dikumpulin Di Apa Namanya Di Learning Itu Dikumpulinnya Di Bagian Tugas Tiga Ya Bu Ya Benar Ibu Di Tugas Tiga Baik Ibu Makasih Dan Kita Sebenarnya Sudah bisa Masih Masuk Tahap Tugas Keempat Cuman Di Tugas Keempat Ini Itu Dibatasin Sekarang Ibu Untuk Cek Turnitin Karena Dua Tahun Terakhir Itu Dia Bebas Mau Cek Turnitin Berapa Kalipun Bebas Gitu Ya Kan Nah Namun Ternyata Sekarang Itu Hanya Dibatasin Hanya Bisa Tiga Kali Upload Nah Jadi Usahakan Bapak Dan Ibu Para Prase Lagi Ya Dengan Sebaik Baiknya Gitu Karena Hanya Dibatasin Sampai Tiga Takutnya Lewat Dari Tiga Hasil Yang Gak Muncul Gitu Kan Lagiasinya Itu Masih Tinggi Sama Aja Gak Lulus Gitu Ibu Ibu Kalau Misal Cek Lagiasinya Sebelum Dikumpulin Itu Dicek Sendiri Gak Bisa Ya Maksudnya Cek Sendiri Aja Pakai AI Pakai Apa Bu Ada Pakai Aplikasi AI Dari Semudin Bisa Cuma Saya Berbayar Enggak 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 Ada Semudin Ada Parafrase Apa Gitu Tapi Biasanya Nanti Tolong Dikirimkan Di grup Namanya Itu Kadang Suka Lupa Bu Oke Boleh Nah Tapi Ibu Kadang Tingkat Kevalitannya Itu Belum Tentu Sesuai Dengan Yang Diturnitin UT Gitu Jadi Nanti Kalau Ibu Lakukan Parafrase Di Situs Tersebut Usahakan Parafrase Sampai 0% Gitu Ya Ibu Nah Sebenarnya Itu Yang Bagus Itu Pakai Turnitin Cuman Turnitin Berbayar Nah Bolehlah Kita Pakai Aplikasi Aplikasi AI Gitu Web Dari AI Nah Tapi Satatannya Web Dari AI Itu Belum Tentu Istilahnya Indeks Plagiasinya Itu Belum Tentu Sama Dengan Yang Ada Di UT Gitu Maksudnya Gimana Misalnya Ibu Lakukan Cek Plagiasi Di Luar Itu Sebanyak 25% Similaritasnya Ternyata Di UT Tiba Ibu Upload Ibu Similaritasnya Itu Ada 40% Istilahnya Tidak Valid Tapi Tidak Apa Juga Jadi Pembanding Kita Usahakan Jadi Kalau pakai AI Usahakan Seminimal Mungkin Parafrase Seminimal Seminimal Mungkin Turnitin Selain Belajar Belajarlah Kita Cara Memperaparafrase Bagaimana Membuat Kalimat Yang Bagus Bagaimana Gitu Ada Lagi Yang Mau Kita Tambahin Bapak Dan Ibu Aman Aman Ya Nah Coba Kita Masuk Cara Pembuatan Daftar Pustaka Bapak Bapak Ibu Sudah Berganti Layarnya Bikit Lagi Kita Coba Belajar Membuat Nah Mungkin Bapak Dan Ibu Sebagian Sudah Ngertilah Daftar Pustaka Itu Apa Referensi Itu Apa Cara Membuat Kutipan Masih Bingung Bapak Dan Ibu Kita Coba Flashback Dulu Cara Membuat Kutipan Ini Misalnya Ada Cara Membuat Kutipan Jadi Bapak Dan Ibu Ingin Ngambil Satu Kalimat Misalnya Apa Model Pembelajaran Problem Solving Mampu Meningkatkan Daya Analisis Siswa Dalam Materi Pencemaran Lingkungan Ini Jurnal yang Mau kita Kutip Ya Kan Ternyata Itu Penulis Jurnal Itu Namanya Iketut Mani Nah Ketika Kita Membuat Kutipan Itu Kita Hanya Menulis Nama Terakhirnya Aja Yaitu Nama Terakhirnya Siapa Si Mani Mani Koma Ini Jurnalnya Tahun Berapa Oh Dikeluarkan Ternyata Tahun 2020 Udah Mani Koma 2020 Jika Hanya Satu Nama Penulis Berarti Satu Nama Penulis Itu Dibalik Dibalik Maksudnya Artinya Apa Si Mani Ini Pindah Ke Depan Nah Jika Dua Nama Penulis Bagaimana Nah Jika Dua Nama Penulis Misalnya Ada I Ketut Mani Sama Misalnya Bu Dela Mardiana Kan Ada Dua Penulis Ya Udah Kita Tinggal Buat Mani Koma Dela Gitu Baru Tahunnya Berapa Tahunnya Misalnya 2024 Nah Mungkin Ini aman Bapak Dan Ibu Sangat Mudah Membuat Kutipannya Membuat Istilahnya Bukan Kutipannya Yang mudah Membuat Nama Penulis Membuat Catatan Kaki Dari Sini Ada Yang Mau Kita Tanyakan Ada Yang Mau Didiskusikan Aman Aman Bapak Dan Ibu Untuk Membuat Kutipan Saya Rasa Aman Ya Nah Selanjutnya Kita Masuk Membuat Daftar Pustaka Tadi Nah Misalnya Ini Adalah Jurnalnya Ini Jurnalnya Nah Bagaimana Cara Menulisnya Pertama Sekali Itu Adalah Nama Penulis Nama Penulisnya Siapa Ini Si Iketut Manik Nah Kalau Pada Daftar Pustaka Nanti Saya Kirim Juga Aturannya Itu Nama Penulis Pertama Itu Di Balik Jadi Misalnya Iketut Manik Itu Menjadi Manik Koma K Koma I Gitu Nah Baru Masuk Ke Tahun Tahun Itu Di Dalam Kurung Tahun 2020 20 Baru Masuk Ke Judul Judul Penelitiannya Apa Ini Judulnya Penerapan Model Pembelajaran Problem Solving Sebagai Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Itu Judulnya Baru Baru Titik Nah Selanjutnya Apa Ini Penerbit Jurnalnya Apa Journal Of Education Research Nah Khusus Untuk Penerbit Jurnal Ini Kita Harus Buat Cetak Miring Baru Titik Itu Ada Volume Ada Nomor Jadi Cara Pembuatannya Seperti Ini 4 Dalam Kurung 2 Baru Kita Pisah Dengan Tanda Titik 2 153 Sampai 163 Ini Merupakan Halaman Nah Dari Penggunaan Daftar Pustaka Aman Atau Ada Yang Mau Kita Diskusikan Aman Ibu Coba Saya Tanya Satu Satu Ya Ibu Ibu Siapa Nah Kita Tanya Ya Ibu Arief Masih Bersama Dengan Kami Ibu Arief Masih Masih Bapak Denny Masih Bersama Dengan Kita Bapak Denny Halo Pak Denny Oh Ibu Septa La Dulu Hai Ibu Septa Yuk Kecek Keceknya Ibu Septa Sama Ibu Arief Membuat Buku Ibu Septa Bulandari Baru Ibu Arief Penulis Kedua Arief Husnul Ya kan Ibu Kan Nah Coba Buat Dulu Daftar Pustakanya Nama Penulisnya Bagaimana Kira-kira Kalau kita Tulis Ibu Septa Penulis Pertama Ibu Arief Penulis Kedua Septa Siapa Bu Tadi Septa Bulandari Ya Ibu Namanya Aja Kan Ya Ibu Iya Namanya Aja Maaf Ya Ini Berarti Ibu Bulandari Koma Arief Dalam Kurung Tahunnya 2024 Misalnya Gitu Ya Ibu Coba Nama Penulisnya Aja Dulu Kita Fokuskan S Dulu Kita Ya Oke Buat Dicorek Coba Dicorek Dulu Aja Ibu Di Kertasnya Yang mana Yang ininya Saya minum Bentar Ya Tadi Oke coba Nanti ya Ibu Setan nanti Coba Ibu Dela masih bersama dengan kami Ibu Dela Halo Ibu Dela Halo Ibu Dela Udah boleh kita coba Ibu Arief sudah dapat Ibu Septa sudah dapat juga Kira-kira jawabannya Oke yuk coba yuk Dari Ibu Septa atau Ibu Arief dulu Sweet dulu coba Ini cuma namanya aja kan Ibu Maksudnya gak sama Ini judulnya itu kan Gak judul-judul Namanya aja Nama orang lain gitu ya Ibu Untuk Satu Satu nama aja ya Ibu ya Iya bener Ibu Misal ada nama Wira Indra gitu ya Ibu ya Tahunnya 2024 Kan disitu kan namanya Wira Indra Jadi kalau untuk penulisan Namanya itu Berarti Wiranya aja yang di kata belakangnya itu Yang ditulis ya Ibu Iya Indra-nya aja Indra Terus dalam kurung Dikasih titik gak Ibu? Titik dalam kurung gitu ya Apa langsung aja? Tadi kan saya paparkan tadi Yang jadi penulis itu Saya buat di chatting lah ya Namanya Ibu Arief Husnul Dan Ulandari dia juga Bung bu Ulandari Misalnya gini Nah coba Tulis dulu Nama penulisnya Nama penulisnya aja Hanya nama penulis Tidak usah pakai Tahun Oh berarti Ulandari Koma Arief gitu ya Bu Coba kira-kira apa Gimana caranya? Ya caranya Nama belakangnya itu aja Bu Nama depannya gak usah Apa di Oke coba Boleh coba Ibu dipaparkan Ibu Arief atau Ibu Septa duluan ini Ibu Arief atau Ibu Septa Kira-kira yang memaparkan Jadi Maksud saya itu ada dua penulis Satu Ibu Septa Wulandari Satu itu Ibu Arief Husnul Nah kira-kira Bagaimana cara kita membuat Nama penulis Di daftar pustaka Nah ya seperti itu Bu Misalnya contohnya Kan Ibu Septa Wulandari Dan Ibu Arief Husnul Nah kemudian Kalau di Ibu Septanya itu Yang ditulisin nama belakangnya aja Ya kan Wulandari Koma S Eh Dikasih nama depannya gak Cipu? Ayo coba dulu Ibu Tes dulu pelan-pelan Gak apa kita kan belajar-belajar ya kan Ibu Ayo boleh dibalas di kolom chatting Kayak Ibu Septa balas di kolom chat Ayo yang lain coba Balas aja Ibu Yang lain gak harus Ibu Septa Dan Ibu Arief yang membalas ya Yang lain juga boleh balas di kolom chatting Ayo coba Telaah dulu Bagaimana cara membuatnya Coba kita tes Oke Ibu Arief menjawab Oh iya 3 spasi ya Ibu Coba kita buat 2 spasi aja dulu ya Ibu Ijin ya Ibu Septa ya Pake gak apa 2 spasi aja dulu Oke Ibu Maria Yang lain boleh menjawab Ibu Pak Deni Halo Pak Deni Masih bersama dengan kami Pak Deni Ibu Dela Masih Bu Oke coba Pak jawab dulu Pak Bagaimana cara menulis daftar pustaka Pak Nama penulisnya bagaimana Di balik Ya coba di Setting aja Pak Sudah Sudah Oke Oke ada lagi Ibu Dela Ibu Dela masih bersama dengan kami Ibu Dela Halo Ibu Dela Oh iya Ibu Dela lagi Yang tadi pensi tadi ya Ijin ya Iya sepertinya Oke Nah sebenarnya yang benar itu ada Iya benar ada Pak Deni Sama Ibu Maria Ibu Septa Tengok ya dulu Ulan dari Nah Ibu Septa itu Dia Arif Khusnulnya itu Arif aja Panjang Khusnulnya itu Pake inisial Bu Jadi Arif Koma K Gitu Nah coba kita tes lagi ya Ini saya buat Semualah nama kita ya Sebagai penulis Nama Ibu Maria Berapa spasi nih Bu Nanti salah lagi saya Maria Agustin Bisa deh Maria Agustin Dhani Astuti Tiga Bu Oh Dhani Astuti Oke Ibu Arif juga ya Ini sepertinya Buat yang banyak ini Iya dong Benar Yuk coba kita tes dulu ya Nah kalau ini Khusus jangan di Apa nama bilang ya Jangan di kolom chatting Nanti tunggu saya tanya Satu-satu baru Oke Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Ini kita membuat daftar pustaka ya Bapak dan Ibu ya. Cara penulisan daftar pustaka. Oke, sudah semua selesai. Boleh saya tanya-tanya satu-satu? Tunggu ya, kita kasih waktu dulu ya. Tunggu ya, kita kasih waktu dulu ya. Halo Ibu Irma? Ibu Irma? Masih bersama dengan kami Ibu Irma? Ibu Irma ya? Halo Ibu Irma? Halo? Kasih Bu. Oke, Ibu Irma baru muncul ya? Saya juga kurang muncul. Halo Ibu Irma? Iya Bu. Iya. Bolehlah kita cerita-cerita dikit ya Ibu ya? Tunggu sinyalnya soalnya jelek mati lampu. Oh, mati lampu. Iya, makanya keluar masuk terus dia tadi. Bolehlah cerita dikit ya Ibu ya? Kira-kira gambaran penelitiannya ke arah mana Ibu? Halo Ibu Irma? Sudah buat tugas satu-dua? Ibu Irma? Apakah sudah? Oke, coba saya tanya ya satu-satu ya dari chattingnya tadi kepada Jeng Jeng. Oke, Ibu Arief dulu. Hai Ibu Arief. Iya Ibu. Oke, coba Ibu paparkan Ibu jawabannya. Mencoba ya Ibu ya. Iya Ibu. Di sini, tadi kan ada nama Guru Santoso, Bu Maria Agustin, Danias Tuti, Arief Kusnul, dan siaptawulan dari banyak banget, Bu. Di sini, berarti begini ya, Santoso, titik N, titik D, dan Danias Tuti, titik A, titik M, dan Kusnul, titik A, eh salah, Bu. Oke, coba, pelan-pelan Ibu, coba tes dulu. Nah, yang pertama tadi ada, berarti Santoso, titik N, titik D, dan Danias Tuti, eh Maria, titik A, titik D, dan Arief, titik K, dan siaptaw titik D, titik. Gitu ya Ibu? Oke, keep dulu ya Ibu ya jawabannya ya, benar ya. Iya Ibu. Ibu, Pak Deni dulu, halo Pak Deni. Pak Deni. Oke, coba Pak Deni dulu, paparkan Pak Deni bagaimananya. Hah, gimana-gimana? Santoso, Tini Noglomo, koma, langsung aja karena itu banyak ya DKK dan kawan-kawan. Langsung DKK aja Pak, ambil simpel aja, yakin? Yakin. Kita kunci jawabannya. Iya, mobil ya Bu. Oke Ibu Septa, Ibu Septa. Septa, oke. Boleh Ibu, coba. Ibu Septa suaranya nggak kedengeran loh, atau? Nyal saya yang setahnya. Ibu Septa, kalau nggak kedengaran suaranya, boleh di kolom setting aja, khusus untuk Ibu Septa tapi ya. Oke, sambil nunggu Ibu Septa, Ibu Maria. Hai Ibu Maria. Halo Ibu Maria. Oh ya. Oke, coba Ibu Maria, paparkan boleh Ibu. Oh, yang penulisannya ya Bu ya? Ya, benar Ibu. Ya, semoga betul ya Bu ya. Kalau saya ini lebih dari, kalau nggak saya ini lebih dari tiga ya itu, kayaknya lebih dari tiga. Semoga betul. Ini saya menulisnya seperti ini. Santoso, koma, n. d, t, t, k, 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 k. Oh, pakai dkk juga? Ya. Siapa yang nyontek ini sama Pak Denny? Tapi saya gak nyontek loh Bu Tadi kan Bapak Dini Tadi kan lengkap Kalau saya kan masih ada Santoso komati Jadi tidak menyontek saya Oke yang mana ya Kira-kira yang betul ya Oh kita nunggu jawaban Ibu Seta dulu Oh sama Ibu Seta ya Santoso Coba yakin gak jawaban kita itu Ibu Yakin biar kita kunci Kita kasih waktu lagi lah ya Satu menit lagi ya Coba dulu Mikir-mikir dulu kira-kira Yakin pakai DKK Bapak dan Ibu Atau ada jawaban lain Yakin aja deh Bu Memang benar pakai DKK Tapi itu pada pembuatan buku Kalau kita mengambil rujukan dari buku Pakai DKK gitu ya kan Tapi kalau dalam rujukan jurnal Kita itu harus membuat semua nama penulisnya Coba kira-kira bagaimana Ibu Memang benar Dan itu dia yang benar jawaban Ibu Seta Oh Ibu Seta gak juga Ibu Maria tadi jawabannya bagaimana Saya lupa Gimana Bu Jawaban Ibu Maria tadi bagaimana Ibu Tadi kayaknya saya ini Hanya begini tadi Kayaknya pakai DKK ya Tapi cuma tulisannya Santoso Koma N E titik koma DKK Gitu Ibu Nd Oh sama juga Salah juga Ibu Karena saya pikir itu kayak kemarin Yang tadi itu tadi di buku ya Seperti buku Saya pikir buku dengan jurnal itu sama Jadi saya belum-belum tahu Kalau dasarnya ternyata beda Begitu Nah kalau Santoso Kita buat gini Santoso Kan tadi persyaratannya hanya nama Terakhir yang dibalik gitu ya kan Ibu Nah jadi Santoso Koma D Koma N Karena kita hanya fokus Membalik nama yang terakhir Sementara sih Nugrohonya itu Ya kita ulangi lagi dari awal Santoso Koma D Koma N Gitu Lalu kalau pada jurnal Bagaimana Ibu kira-kira Siapa ini yang mau menjawab pada jurnal Ibu Arief kah Nah kalau pada jurnal Ini dia bentuknya seperti ini Tunggu ya Sudah saya kirim dulu Nah saya harap aman lah ya Untuk penulisan daftar pusaka ya Bapak dan Ibu ya Jadi diharapkan nanti Kalau bisa dalam satu minggu ini Sudah dikerjakan lah tugas ketiga ya Biar kita repisi Biar selesai tugas karil kita Biar langsung keluar nilainya gitu ya kan Bapak dan Ibu Bu berarti yang Kalau tiga nama Atau tiga Apa bu bertanya Apa yang tiga tadi ya Santoso Deni dan sebagainya Itu berarti yang Nama kedua Dan pertama itu Tidak dibalik ya Bu ya berarti ya Enggak Tetap Iya Benar Betul ya Oke aman Adalah yang mau kita diskusikan Bapak dan Ibu Oke bolehlah on camera lah dulu kita ya Semua ya Oke Ibu Irma Hilang timbul 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 Irma Halo Pak Denny Ibu Arief Sunscreennya Oh Belum saya mati ini Nanti saya kirim ya PPT-nya ya Bapak dan Ibu ya Bisa dibaca-baca lagi Diikutin Pola kalimatnya Diikutin Bagaimana ininya Diikutin aja Ibu Irma Bisa hidupin kameranya Ibu Irma Atau sinyalnya masih buruk juga Ibu Irma Nah nanti Kalau ada yang mau ditanya Boleh chatting aja saya Pribadi Jafri Biar kita bisa Revisi-revisi Lebih lanjut ya Tadi Ibu Dela ya Sebelumnya ya Nge-WA saya ya Untuk metodenya Nah metodenya masih Salah ya Ibu Dela ya Saya lupa memang Ngebalas ya Cuman udah saya baca Saya kira udah saya Kirim gitu kan Supaya belum Oke boleh diperbaiki Lebih lanjut ya Ibu Dela ya Ibu Bisa udah depin kamera Ibu Dela tadi Iya betul ya Oke Silahkan Ibu siapa itu tadi yang ngomong Ibu Arief atau Ibu Irma Ibu Irma Belum ya Oke kita coba Moto dulu ya Bapak dan Ibu ya Satu Dua Ibu Irma Sudah panggup Tunggu ya Bapak dan Ibu ya Sekali lagi ya Oke Terlalu Insya Satu Dua Tiga Oke Bapak dan Ibu Sekian pertemuan kita hari ini ya Bapak dan Ibu Ya ini web kita terakhir ya Oh Ibu Irma udah muncul Tunggu lah potolah kita dulu lagi Satu kali lagi ya kan Tulangin Bu Telat Bu Iya bener Potolah lagi Sekali lagi ya Bapak dan Ibu ya Satu Dua Tiga Oke Bapak dan Ibu Ini mungkin pertemuan kita terakhir ya Untuk di tuweb ya Udah masuk tuweb empat Selanjutnya kita Tahap revisi Pada tugas tiga dan empat Jadi tugas tiga itu Sambungan dari tugas empat Eh salah Tugas empat itu Sambungan dari tugas tiga Nah jadi WA aja saya terus rutin Untuk perkara revisiannya Mana tahu saya lupa gitu kan Ini aja ingatin aja balik gitu Boleh ya Bu berarti yang Berarti bentuknya nanti file yang Kayak tadi yang dikirim ya Bu ya Di WA Ibu ya Ya bentuknya kayak jurnal Jadi nanti dia Ya betul ya Ya terima kasih Oke boleh nanti Dikonfirmasi aja ke saya Repisiannya sampai mana Tahapannya bagaimana gitu Oke kita akhiri pertemuan kita hari ini Terima kasih Bapak dan Ibu Buat kesempatannya Sukses terus Tetap jaga kesehatan Petit salam buat keluarga Semangat untuk belajarnya Bapak dan Ibu ya Semoga kita bisa lulus lah Sama-sama disini ya Amin 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 Oke sekian pertemuan kita hari ini Ijin pamit ya Bapak dan Ibu ya Sukses buat semuanya Saya akhirin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat menjalankan aktivitas Halo Ibu Selamat menjalankan aktivitas Sehat-sehat ya Bapak dan Ibu ya Ayo semangat revisinya ya Oke selamat sore Bapak dan Ibu